Jadi di sini ada soal, jadi pada soal ini kita diberikan ada sebuah jarum, dia memiliki panjang 5 cm, jadi panjang jarum L dia itu adalah 5 cm, kita ubah ke meter, kita peroleh 5 x 10 pangkat minus 2 meter atau 0,05 meter, sama saja. Nah di sini dia diletakkan perlahan-lahan di atas permukaan air yang mempunyai tegangan permukaan sebesar 7,3 x 10 pangkat minus 2 Newton per meter, jadi tegangan permukaan disimbolkan sebaik gamma, jadi di sini kita akan mencari berapakah berat jarum maksimum agar jarumnya tidak tenggelam, jadi kita akan mencari W nya itu berapa atau berat jarum maksimum. Nah di sini kita akan menggunakan persamaan pada tegangan permukaan, jadi kita akan menggunakan persamaan untuk mencari berapakah besar tegangan permukaan, di mana gamma itu dia sama dengan W per 2L. Nah di sini kita pindahkan 2L nya, jadi W sama dengan 2 dikali gamma dikali L, tinggal kita masukkan nilainya, jadi 2 dikali gamma 7,3 dikali 10 pangkat minus 2 dikali dengan L, yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian setelah itu tinggal kita kalikan, akan diperoleh hasilnya itu adalah 73 dikali 10 pangkat, jadi di sini pangkatnya sejumlah minus 2 di jumlah dengan minus 2 kita peroleh 10 pangkat minus 4. Di sini satuannya itu adalah Newton. Nah di sini kita lihat untuk 73 kali 10 pangkat minus 4 dapat kita tuliskan lagi seperti ini, jadi untuk 73 nya itu sendiri dapat kita tuliskan 7,3 dikali 10. Kemudian dikali 10 pangkat minus 4, di sini satuannya Newton. Nah di sini kita lihat 10 nya ini dia pangkatnya 1, jadi pangkatnya sisa di jumlah 1 di jumlah dengan minus 4, jadi kita peroleh di sini 7,3 dikali 10 pangkat minus 3, satuannya adalah Newton. Jadi di sini kita lihat jawabannya itu C. Sekian dari saya, sampai jumpa di soal berikutnya.